Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel sahabat madani ofisial Berjumpa kembali setelah menjelang Aidilfitri bersama sahabat madani Dalam video kali ini kami ingin memvideokan kegiatan atau aktivitas karyawan-karyawan Di tempat pengolahan pupuk organik yang berasal dari bahan baku limbah sawit sahabat Nah ini adalah salah satu aktivitas dari karyawan-karyawan Ini adalah bahan baku hasil dari fermentasi yang masih dalam proses penyemuran sahabat Jadi prosesnya ketika bahan baku dikomposisikan untuk dipermentasi selanjutnya itu dilakukan penyemuran seperti ini Tujuan penyemuran ini untuk menghilangkan atau mengurangi daripada kadar air yang ada di bahan baku tersebut sahabat Jadi ketika kering kadar airnya hilang Proses selanjutnya yaitu di proses penggilingan Nanti kita akan menuju ke proses penggilingannya kita lihat sama-sama Seperti apa hasil dari bahan baku tersebut sahabat Lagi ngapain bro? Tunggu pak Oke lanjut Ya pak Baik sahabat kita akan menuju ke tempat produksi sahabat Kita lihat sama-sama Nah itu adalah hamparan bahan baku sahabat Ini disini ada solid Itu ada fiber Itu ada jangkos Atau tandan kosong Sahabat Nah itu tenda biru itu Itu adalah ruangan fermentasi sahabat Ruangan fermentasi Nah ini ada serabut kelapa juga sahabat ya Nah ada serabut kelapa Nah ini ada greenhouse Disini adalah tempat penampungan hasil dari penjemuran sahabat Ini greenhouse nya Nah itu masih ada bahan baku yang sudah kering sahabat Ini tinggal menuju ke tempat produksi Nah ini ada abu Ini adalah abu hasil pembakaran dari tandan kosong sahabat Nah ini abunya Nah ini sebagian bahan baku Disini ada Ini air kelapa Ini ada urin kelinci sahabat Ini urin kelinci Ada juga di sebelah sana itu Itu air cucian beras Nah ini adalah salah satu ruangan fermentasi sahabat Nah ini sudah diputar atau dirotasi dua kali Butuh tiga kali rotasi sampai bisa dikeluarkan dijemur Nah ini ada empat kolam Itu yang di tenda biru ada tiga kolam Kapasitas per satu kolam Ini bisa mendapatkan hasil pupuknya Itu kurang lebih dua ton setengah sampai tiga ton sahabat Kita akan menuju ke ruangan produksi sahabat Nah ini adalah air cucian beras Dengan rendaman serabut kelapa sahabat Nah ini adalah tempat fermentasi Tempat ruangan produksi sahabat Maaf Proses penggilingan bahan baku tersebut Kita lihat sama-sama hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah mesin pembuat granular sahabat Jadi setelah proses penggilingan ini proses selanjutnya adalah pembuatan granular Ini salah satu mesinnya sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah mesin pembuat granular sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like dan komen sahabat Supaya terus mengikuti Perkembangan-perkembangan selanjutnya Terima kasih saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inovasi Bertani Cerdas